Bersyukur sekali bagi Anda, orang-orang yang saya anggap beruntung Anda bergerak cepat tanpa basa-basi dan tanpa terlalu menimbang-nimbang. Mungkin Anda sudah pernah membeli produk saya dan sudah mengenal saya dengan cukup baik dan ketika peluncuran teknik mancing Anda segera bergabung. Nah Anda yang sudah bergabung yang ada di grup mancing saat ini Anda telah menguasai tekniknya ya dan saat ini di saat orang-orang di luar sana lagi khawatir ya lagi berada di rumah gak bisa kerja mereka mengkhawatirkan bisnisnya. Anda bahkan saat ini bisa dengan happy memiliki satu hobi baru yaitu di rumah saja kelak klik kelak klik dan menghasilkan duit. Ya saya merasa cukup senang dan sangat optimis. Saya berharap teknik mancing ini bisa membantu banyak para pembisnis yang mungkin sudah kehilangan harapan mereka. Corona ini memang memporak-porandakan bisnis-bisnis ya. Dan untuk mereka yang saat ini lagi terpuruk finansialnya dengan adanya teknik mancing ini mereka bisa melakukan trading forex dan sangat memungkinkan untuk bisa pulih secara finansial lewat teknik mancing ini. Dan semoga lewat Anda-Anda yang sudah bergabung bisa dari mulut ke mulut teknik mancing ini bisa diceritakan dan tersebar serta menjadi solusi keuangan bagi banyak orang. Selamat sekali lagi bagi Anda yang sudah bergabung di teknik mancing. Dulunya Anda gak bisa, dulunya Anda mungkin mikir ini pasti tekniknya susah banget ya kan teknik manual. Ternyata Anda bisa ya kan ternyata ini sangat mudah sekali. Contohnya Pak Danur yang awalnya gaptek banget bingung sampai keluar masuk grup karena gak ngerti kepencet-pencet keluar masukin lagi kepencet lagi keluar grup lagi. Karena sangat gaptek ya telegram aja gak ngerti itu apa. Usianya sudah 70 tahun jadi dimaklumi kalau seperti itu. Tetapi kan tutor di Super Mega Profit ini sangat sabar. Akhirnya Pak Danur bisa juga. Testimolnya terus dia di grup. Wah senang banget loh. Inilah sebuah perubahan. Transformasi dari gak bisa sekarang sudah jadi bisa. Bapak Ibu saya ingin memberikan satu statement yang harus Bapak Ibu tanamkan dalam pikiran Anda. Apa itu begini Bapak Ibu tidak ada yang susah gak ada yang sulit untuk segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa kita capai akan segala sesuatu dan segala sesuatu itu pasti bisa kita capai asalkan kita tahu caranya. Yang paling penting tahu caranya. Dalam teknik NLP kita belajar pada orang-orang yang excellent. Pada orang-orang yang sudah sukses. Kita belajar pada mereka. Karena kita belajar itu untuk tahu caranya. Kalau kita sudah tahu caranya kita akan menjadi seperti mereka. Jadi kuncinya adalah tahu caranya. Mau jadi apapun kita bisa. Kalau tahu caranya. Dan jika tidak tahu caranya kita harus cari tahu gimana caranya. Nah ini sangat penting sekali. Ini satu perdoman dalam hidup saya. Satu kunci kesuksesan. Rahasia kesuksesan saya. Makanya kalau saya butuh sesuatu. Saya inginkan sesuatu. Dan saya belum memilikinya. Dan saya belum menjadi seperti apa yang saya inginkan. Saya selalu cari tahu gimana ya caranya. Gimana ya caranya. Saya harus belajar sama siapa gitu ya. Saya harus cari tahu siapa orang yang tahu caranya. Saya mau tahu cara itu. Seperti itu Bapak Ibu. Karena sebuah perubahan itu butuh satu tekat yang kuat. Butuh tindakan nyata. Kemudian butuh proses. Kalau kita sudah tahu caranya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan. Yaitu kita harus punya tekat. Kemudian kita harus bertindak secara nyata. Dan kita jalani prosesnya. Bapak Ibu dulu saya seorang yang terpuruk finansial. Ini sudah sering saya ceritakan di Youtube saya. Saya seorang single parent. Orang yang gak tek. Usianya gak muda lagi. Dan banyak hutangnya. Kalau saya mau ngomong. Penderitaan saya ini sudah lengkap. Ini sudah bikin saya stress. Apalagi ditambah lagi. Saya orang yang stress. Kalau orang stress itu kan bingung. Suruh kerja ini bingung. Gak punya duit. Jadi kayak orang linglung gitu loh. Akhirnya nothing. Gak ngerjain apa-apa. Tapi untungnya saya ini punya buku banyak. Dan banyak belajar dari buku-buku saya. Jadi saya masih punya semangat. Setitik semangat. Seperti secercah harapan di dalam diri saya. Saya mencari tahu caranya. Agar saya keluar dari kesulitan finansial ini. Agar saya tidak terpuruk lagi. Saya yang walaupun single parent. Saya bisa melakukan sendiri. Saya kuat. Saya yang gaptek. Saya mau cari tahu caranya. Supaya saya gak gaptek lagi. Saya yang banyak hutang. Saya mau cari tahu caranya. Gimana saya bisa ngelunasi hutang. Saya yang stress. Saya mau cari tahu caranya. Supaya saya gak stress. Saya pengen makmur secara finansial. Akhirnya saya cari terus. Dan saya ketemu yang namanya trading forex. Kemudian saya belajar caranya trading forex. Nah gimana saya bisa belajar caranya trading forex. Ya saya mencari mentor yang terbaik. Apakah langsung ketemu ya. Enggak. Keliru. Ternyata ini tidak baik. Mentornya cari lagi. Cari lagi. Cari lagi. Ya ini kan satu perjalanan. Satu proses yang harus kita jalani dengan sabar. Nah sampailah saat ini Bapak Ibu. Keadanya sudah berubah. Sekarang saya sudah tahu caranya. Dan saya sudah tidak terpuruk lagi secara finansial. Saya sudah tidak gaptek lagi. Saya sudah tidak stress lagi. Saya sudah tidak punya hutang lagi. Dan saya sekarang sudah bisa mencetak duit lewat forex. Jadi cita-cita saya tercapai. Hanya karena saya tahu caranya. Ada satu kalimat lagi yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kalimat ini mengatakan. Di mana kita fokus. Di situ ada energi. Di mana ada energi. Di situ akan tumbuh. Saat itu saya benar-benar fokus memperbaiki finansial saya di forex. Maka disitulah ada energi yang mengalir. Energi positif. Dan disitulah tumbuh yang namanya profit. Saya dapat duit banyak Bapak Ibu. Di forex. Kenapa? Karena saya fokus di situ. Saya kerjakan dengan baik. Saya penuh perhatian. Waktu saya. Saya gunakan untuk forex. Saya begitu asik. Saya begitu semangat. Sehingga saya kehilangan fokus akan hal-hal yang lain. Jadi ada harga yang harus saya bayar. Karena saya fokus di situ. Maka saya tidak memperhatikan yang lain. Seharusnya tidak seperti itu. Saya harus membagi juga. Tidak terlalu berlebihan. Artinya pada saat saya merintis. Saya benar-benar mengeluarkan tenaga dan pikiran yang begitu besar. Sehingga saya melupakan yang namanya kesehatan. Saya tidak pernah olahraga. Saya makan segala-galanya yang saya suka. Karena kan ada duitnya. Jadi mau beli makanan apapun bisa. Ini makanan yang tidak sehat. Asalkan enak. Ya dibeli aja kan. Bapak Ibu kalau lihat saya jalan-jalan kuliner. Kan pasti lihat apa yang saya makan. Itu begitu banyak. Begitu macam-macam. Sering saya posting makanan-makanan saya. Gaya hidup makan saya. Pola makan saya. Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Seperti apakah keadaan saya. Akhirnya saya jatuh sakit. Dan ini termasuk penyakit jangka panjang. Yang disebut penyakit kronis. Yaitu GERD. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan. Dan ditambah lagi. Saya tidak semakin kurus. Ada sakit GERD itu. Justru saya tambah lama tambah gendut. Kenapa? Karena metabolisme saya yang ada di tubuh ini tidak bagus. Makanannya luar biasa banyaknya. Kolesterol ada kolesterol. Asam urat ada sedikit. Kemudian asam lambung. Akhirnya gendut. Karena sedikit-dikit lapar. Makan. Pengamalem makan. Akhirnya gendut-gendut. Dan tidak sadar. Naiknya 20 kg. Pipi saya bengkak. Jadi tembem. Perut saya gede. Rasanya tidak nyaman. Kaki juga bengkak. Terus sakit-sakitan tulang-tulangnya ini. Ngilu-ngilu. Gampang. Kena infeksi saluran kencing. Radang gitu ya. Terus kepala pusing-pusing. Pokoknya tidak nyaman. Sampai akhirnya. Kena sindrom lidah yang panas. Karena asam lambungnya naik terus. Nah itu membuat saya anxiety. Jadi ada rasa kecemasan yang berlebihan. Dan itu membuat saya mengalami stress. Kemudian saya merenungkan. Kalau dulu saya tidak punya uang. Terpulsa finansial. Hutangnya banyak. Saya tahu caranya untuk merubah. Harusnya saya bisa juga tahu caranya. Untuk merubah keadaan saya. Kesehatan saya yang tidak baik. Tubuh saya yang semakin lama semakin kendut. Tentunya juga ada caranya. Nah pola sukses yang sudah saya lakukan di forex ini. Saya terapkan pada keinginan atau impian saya. Yang sekarang ini. Maka saya alihkan fokus saya. Kenapa? Karena sebelum saya alihkan fokus saya. Saya ini sudah diet berulang-ulang. Tapi gagal. Karena saya hanya sekedar melihat video. Oh gini ya caranya. Saya coba. Ternyata gagal. Saya putus asa. Sudah olahraga 3-4 hari. Kok tidak turun sama sekali ya. Akhirnya putus asa. Kegendutan ini sudah jalan 2 tahun lebih. Diet, olahraga. Sampai saya saking dietnya. Sampai malah jatuh sakit ya. Wah tidak bisa bangun, lemes. Tidur terus dan lain sebagainya. Akhirnya saya keliru cara saya. Kenapa? Karena saya tidak memfokuskan di kesehatan dan penurunan berat badan. Sehingga disini tidak ada energi dan tidak bertumbuh. Maka orang itu harus ada pilihan. Sekarang fokus terbesar mana yang harus saya kerjakan. Kalau kemarin-kemarin saya sudah fokus di finansial saya dan sekarang sudah bertumbuh. Saya sudah membangun sistem dan sistem ini sudah berjalan. Itulah keuntungan kita jika kita bukan cuma sekedar kerja. Tetapi kita harus membangun sistem. Karena kalau kita sekedar kerja kita tidak bisa ninggalin. Karena harus tergantung dengan diri kita. Selama lebih dari 10 tahun saya membangun sistem. Dan saat ini sistem itu sudah jadi dan sudah bisa berjalan. Sehingga tidak terlalu membutuhkan diri saya. Saya trading bisa dengan robot forex. Saya berjualan bisa dengan cara online. Saya memiliki karyawan-karyawan yang sudah tahu tugas-tugas mereka. Oleh karena itu fokus bisa saya alihkan pada kesehatan saya. Saya merenung kemudian saya memasukkan kembali kata-kata fokus. Saya harus fokus. Sehingga ada energi. Sehingga bertumbuh. Kesehatan saya bertumbuh. Saya pun bisa mengurangi berat badan. Sehingga skala sesuatunya menjadi lebih baik. Saya pun merenungkan. Karena tidak ada yang tidak bisa saya capai. Asal saya tahu caranya. Maka saya mulai mencari tahu caranya untuk menurunkan berat badan saya. Saya berolahraga. Olahraga yang tepatnya yang seperti apa. Saya cari makanan-makanan yang terbaik bagi diri saya. Bukan sekedar nyontek apa yang ada cuma di Youtube. Yang gratisan-gratisan seperti itu. Enggak. Saya benar-benar menerapkan dalam diri saya sendiri. Saya mencari tahu caranya. Apa yang cocok untuk diri saya secara pribadi. Bukan menerapkan apa kata orang saja. Saya mencari mentor yang terbaik untuk mengajari saya olahraga. Untuk mengajari saya makan. Dan akhirnya dalam 3 bulan. Karena saya fokus maka tumbuh. Ada energi. Saya turun bapak ibu 10 kiloan. Dan saya masih punya PR lagi 10 kilo lagi. Dan ini tetap saya jalankan secara konsisten. Prosesnya saya akan jalanin dengan sabar. Tapi kesehatan saya mulai pulih satu persatu. Baju saya sudah mulai cukup semua. Kaki sudah tidak bengkak. Tubuh sudah kelihatan lebih langsing. Sakit GERD sudah tidak berkambu-kambuan lagi. Nah ini adalah luar biasa. Saya sudah membuktikan 2 hal. Kalau saya bisa sukses di Forex. Saya juga pasti bisa sukses. Berjuang di dalam kesehatan. Dan penurunan berat badan saya. Dan ini sudah kelihatan hasilnya. Kenapa? Karena saya tahu caranya. Bapak ibu intinya adalah. Saya mau katakan. Saya adalah seorang pejuang kesuksesan. Dan saya bisa membuktikan semuanya. Dari pengalaman hidup saya secara pribadi. Bukan nyontek kata orang. Saya bisa buktikan bahwa apa yang saya katakan. Itu bukan sekedar teori. Saya bisa buktikan. Jika hidup saya dari Forex. Saya pelaku Forex. Saya sebagai mentor. Juga sebagai penjual robot. Yang bukan omong doang. Tapi saya pelaku. Saya seorang trader yang trading. Baik secara manual. Dan itu profit. Saya juga menggunakan robot-robot. Yang saya jual secara pribadi. Dan itu aman. Itu profit. Bapak ibu. Saya memiliki slogan. Sehat tubuhnya. Sehat teknik tradingnya. Serta salam profit luar biasa. Jadi saya juga harus membuktikan. Sebagai pelaku. Bahwa saya sanggup. Membuat tubuh saya sehat. Membuat tubuh saya yang kelihatan gendut. Dan tidak sehat. Itu menjadi berat tubuh yang ideal. Jika dalam Forex. Butuh psikologi Forex. Butuh pengendalian emosi. Saya juga menerapkannya. Dalam diet sehari-hari saya. Dalam olahraga saya. Yaitu dengan pengendalian emosi. Mentor olahraga saya adalah mentor olahraga yang terbaik. Bapak ibu. Ini adalah satu contoh dari saya. Satu pengalaman. Yang saya bagikan bagi anda. Jika anda butuh solusi keuangan saat ini. Fokuslah pada penyelesaiannya. Jika anda memilih Forex. Untuk menyelesaikan semuanya itu. Seperti pilihan saya. 15 tahun yang lalu. Maka carilah mentor yang terbaik. Mentor yang bukan cuma bisa ngomong teori saja. Tetapi mentor yang sudah membuktikan sendiri. Mentor yang sudah tahu jalannya. Sehingga dia bisa menggandeng tangan anda. Menuntun tangan anda. Menunjukkan jalannya supaya anda tidak salah arah. Mentor yang ngalamin sendiri dan sudah berhasil. Saya siap menjadi mentor anda. Super mega profit terbuka untuk anda semua. Baik bapak ibu. Semoga bermanfaat. Saya Yani Cahya. Salam sehat. Sehat tubuhnya. Sehat teknik tradingnya. Dan salam profit luar biasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.